Bismillahirrahmanirrahim Tidak benar Kan demokrasi dari demokratos Artinya suara rakyat suara Tuhan Benar tidak itu? Tidak benar Baik secara akal mengusyari Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan Hukum rakyat berarti hukum Tuhan Tidak benar Kalau mereka yang banyak ini memutuskan Umpamanya Homer halal Diketok halal Benar tidak itu? Atau ribai itu halal Jadi halal Bagaimana suara terbanyak Dan juga dalam sistem demokrasi pemilu Sama semua suara Benar apa enggak? Orang kafir dengan orang mumin sama enggak suaranya? Sama Orang yang jahat, fajir sama dengan orang yang soleh Enggak sama Dalam istamu sih enggak sama Tapi ini sama dalam demokrasi Dalam pemilu Orang yang laki-laki perempuan Sama Berharap warisan aja beda Allah mengatakan Dan masih banyak lagi Secara umum Yang ada rakyat ini pintar atau bodoh? Bodoh Yang banyak ini manusia ini Taat atau fasik? Allah mengatakan Sesungguhnya kebanyakan manusia Fasik kepada Allah Sekarang yang terbanyak yang fasik Kalau pakai sistem demokrasi Yang menang yang mana? Yang banyak yang fasik Rusak agama ini Rusak Maka yang ada yang benar Sistem syuruh dalam Islam Hanya orang-orang yang berilmu aja Makanya ketika Umar bin Khattab R.A. meninggal dunia Dia wasiat untuk 6 orang Dipilih hanya 6 orang 6 sahabat aja Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah Itu aja Gak seperti sekarang Yang ada Ya kehancuran Hancuran dalam masalah iman Dalam masalah tauhid Sebab demokrasi Syirkun akbar Syirk yang paling besar Demokrasi itu Yang ada kehancuran Kehancuran masalah tauhid Kehancuran masalah iman Kehancuran dalam masalah Juga politik Kehancuran masalah Ekonomi Habis Kalau semua pakai sistem demokrasi Pemilu Habis duit rakyat Buat pilkada terus Berapa miliar Berapa triliun yang habis Tapi kalau sistem syuruh Gak mengeluarkan biaya Betul atau tidak Sekarang rakyat ini perlu dana Untuk makan mereka Untuk pekerjaan mereka Untuk segala macam Sekarang udah banyak menyimpang Kenapa gak ngerti Yang umat islami gak paham Tentang agama ini Maka harus belajar lagi Dan belajar lagi Kalau sisimu udah ada Sekarang bagaimana Yaudah yang penting kita Dakwakan dawah tauhid Dakwak Yang penting kita belajar Menuntut ilmu Menasyaratkan Itu tanggung jawabnya Para pemimpin yang ada Pejabat yang ada Yang mereka berdosa Dalam melaksanakan ini Yang tidak sesuai dengan syarat islam Ya saya pikir cukup Sampai ini kajian kita Sekarang sebentar lagi Masuk waktu duhur Dan kita persiapan Untuk surat duhur Mudah-mudahan yang kita kaji Bermanfaat Dan tolong Antum baca Bukunya Buku kitab tauhid ini Antum baca Tamatkan Tadi saya sebutkan Berapa kali tamatkannya Lima kali Antum ingat Lima kali Sehingga mudah-mudahan Antum bisa paham Dan setelah itu juga Kalau Antum gak paham Tanya kepada ustadnya Ustadnya yang sudah Belajar tauhid Jangan tanya ustad yang Gak belajar tauhid Yang ustadnya udah baca Sepuluh kali Kalau Antum baca lima kali Ustadnya mesti berapa-berapa Bacanya Sepuluh kali dia Mesti lebih paham Dari muridnya Mudah-mudahan Dari apa yang kita kaji Bermanfaat untuk saya Untuk Antum sekalian Mudah-mudahan kajian ini Diberikan keberkahan Oleh Allah SWT Diberikan rahmat Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan Hidayah taufik Diberikan oleh Allah SWT Hidayah Di atas jalan Yang lurus Di atas siratul mustaqim Diberikan oleh Allah Petunjuk Di atas Quran Dan mudah-mudahan Allah memberikan Istiqamah dan thabat Di atas Islam dan sunnah Sampai kita diwafatkan Oleh Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberikan air Sampai Terima kasih telah menonton